Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kali ini dispenser hot and cool Merek Miyako Dengan tipe WD290 PHC Oke dan kata orangnya Posisinya tidak menyala Dan kita coba matikan dulu Semua saklar ya Karena panas dinginnya katanya tidak menyala Oke dan kita coba dulu Untuk posisi hotnya Kita ukur di kabir Apakah ada Ya ada ya 1,4 kg Berarti ini bisa panas Kemudian kita coba dinginnya Kita ukur di kabir Ya dingin tidak berfungsi ya Jadi dinginnya kemungkinan yang tidak berfungsi Untuk panas ada ya 1,4 kg Dan kemungkinan saklar bisa rusak Atau mungkin rangkaian untuk pendinginnya Oke kita langsung buka saja Oke kita sudah membuka tutup belakang dari dispenser Dan saklar kita posisikan on semuanya Kita coba ukur Untuk panas Berapa ohm Ya terlihat ya 19 kg 20 kg Ya dan kita nyatakan Bahwa Saklar panas rusak Dan untuk saklar pendingin Ya nilainya mega ya Oke Kedua-duanya kita nyatakan Saklarnya rusak Dan kita coba memperbaikinya Atau menggantinya Nah setelah kita buka Saklar dari Pendinginnya Ya dan Sepertinya ya Menjadi saran semut Ya tentunya Untuk saklar Panasnya juga demikian ya Oke kita bersihkan Dan buat Anda Yang mungkin user Bisa langsung menggantinya Untuk saklar pemanas Juga dimasuki semut Atau rayap mini ya Di dalam situ juga banyak Oke Ya buat Anda yang user Atau pengguna Anda harus mengkerok ya Lampengan di dalam itu Ya hingga bersih Hingga mengkilap Dan juga ini Dikerok ya Karena sudah menghitam Ya kita sudah Membersihkan semua saklar Dan Mengkerok ya Semua lempengan-lempengan hitamnya Dan kita coba uji Harus nolom Ya nolom ya Kemudian satunya Nolom Oke disini Nolom ya Oke dan kita nyatakan Berhasil Kita tinggal mengujinya Ya saatnya kita menguji Dispenser Miyako Hot and Cool Kita coba colok Ya dan Lampu keduanya sudah nyala Jangan lupa Like Subcribe Comment And share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh